Masyarakat Yordania tengah ketakutan lantaran diduga diteror oleh Iran Adapun teror tersebut mulai berdatangan setelah Yordania mengklaim menembak drone Iran yang menyerang Israel Tak lama kemudian sumber keamanan regional Yordania mengatakan benda-benda aneh terbang di wilayah udaranya Yordania menduga benda aneh tersebut adalah drone milik pasukan garda revolusi Iran atau IRGC Pemerintah Yordania mengatakan pecahan peluru jatuh di beberapa tempat tanpa menyebabkan kerusakan ataupun cedera pada warganya Angkatan bersenjata Yordania mengungkapkan pihaknya akan melawan apapun yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara Termasuk saat drone Iran melintasi negaranya pada Sabtu 13 April 2024 untuk menyerang Israel Yordania memang mengklaim telah menembak beberapa drone dari ratusan proyektil Iran Namun Israel mengira tembakan pemerintah Yordania menjadi bukti dukungan terhadap Zionis Sehingga kini Menteri Luar Negeri dan urusan ekspatriat Yordania Aiman Al-Safadi mengatakan akan menyerang Israel Dikutip dari Tribunews.com, ia menekankan bahwa Yordania akan melakukan hal yang sama jika drone Israel melintasi wilayahnya Sikap tersebut dilakukan untuk melindungi warga Yordania di tengah konflik terbaru antara Iran dan Israel Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Akrab Disapa Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pada hari ini selasa 16 April 2024 Gus Mudlor diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPBD Sidoarjo Ada pun Gus Mudlor dilaporkan memiliki total harta kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah Gus Mudlor memiliki tanah dan bangunan di Sidoarjo dengan total senilai 1,7 miliar rupiah Ia juga memiliki satu unit motor dan mobil senilai 183,5 juta rupiah Selain itu ia memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah Dan surat berharga senilai 900 juta rupiah Kemudian untuk kas dan setara kas sejumlah 1,6 miliar rupiah Meski begitu Gus Mudlor tercatat memiliki utang sebesar 3,3 miliar rupiah Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi di Sidoarjo berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT Yang digelar pada 25 dan 26 Januari lalu Dalam OTT tersebut, tim penyidik dan penyelidik mengamankan 11 orang Termasuk kerabat Gus Mudlor Namun sejauh ini KPK belum mengungkap nominal yang diterima oleh Gus Mudlor dalam kasus ini Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor, menyatakan bahwa dirinya menghormati penuh Semua proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Termasuk dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo Yang menyeret namanya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK Mudlor menyebutkan, masih perlu melakukan detailing bersama tim pengacaranya terkait persoalan ini Khususnya tentang penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo Ditanya terkait rencana praperadilan, Gus Mudlor juga menyebut bahwa hal itu detailnya juga ada di tim pengacaranya Dan hasilnya seperti apa akan disampaikan ke media Seperti yang diketahui, penyidik KPK sudah menatapkan Gus Mudlor sebagai tersangka Kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pajak ASN di BPPD Sidoarjo Hal itu menyusul dua tersangka sebelumnya Yakni Kasubak Umum BPPD Sidoarjo, Siskawati Dan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono Keduanya sudah ditahan KPK sejak ditetapkan menjadi tersangka beberapa waktu lalu Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor Kepala BPPD Sidoarjo Kalau dilanjut, mungkin nanti bisa didetailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK Nah itu nanti detailnya ada di pengacara Nanti mungkin akan kami siapkan waktu Manjir dengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua Yang jelas bahwa proses ini kami hormati Dan kemudian karena negara hukum masih banyak yang kemudian bisa ditempuh dan sebagainya Maka secara umum kami sampaikan bahwa kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK Ada informasi pemanggilan Bupati Sidoarjo Tutup ya Langsung 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 ya Pada Senin 16 April 2024 Para keluarga korban mengiringi 12 jenazah ke tempat peristirahatan terakhir mereka Diketahui kecelakaan maut tersebut melibatkan tiga kendaraan Yaitu bus Prima Jasa, Grand Max, dan Daihatsu Terios Karupen Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Mengatakan dari hasil kesimpulan sementara Kecelakaan maut tersebut disebabkan oleh kelelahan sopir Grand Max berinisial UKA UKA yang terindikasi sebagai sopir travel gelap itu Sudah berkendara selama 4 hari Dari Jakarta Ciamis dan sebaliknya Tanpa henti sejak 5 April 2024 Terkait identitas 12 jenazah Telah berhasil diidentifikasi menggunakan metode kecocokan DNA Yang memerlukan waktu sebanyak 6 hingga 7 hari Sementara itu pihak Jasa Raharja Telah memberikan santunan kepada para ahli waris 12 korban kecelakaan maut itu Meskipun terindikasi mobil yang ditumpangi adalah travel grab Jasa Raharja tetap memberikan santunan Dengan didasari Undang-Undang No. 34 tahun 1963 Tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan Kecelakaan di tol Japek km 58 itu Termasuk dalam kecelakaan 2 kendaraan atau lebih Dewi menegaskan ketika terjadi kecelakaan antara 2 kendaraan atau lebih Jasa Raharja tidak melihat status Apakah kendaraan tersebut adalah travel ilegal atau resmi Suara isak tangis memecah keheningan malam di ruang tunggu gedung pemulasaran Jenazah RSUD Syam Rabu Bangkalan pada Senin 15 April 2024 Tidak jauh dari ruang tunggu seorang pria berinisial BY 56 tahun Warga desa kecamatan Arosbaya meregang nyawa di ruang otopsi Seusai menjadi korban penganiayaan Yang terjadi sekitar pukul 19 lebih 30 malam waktu Indonesia Barat Suasana duka juga menyelimuti sejumlah warga Yang berada di luar gedung pemulasaran jenazah Dari obrolan warga yang masih kerabat dan keluarga korban BY meninggal dunia di tangan keponakannya sendiri Yakni MS 48 tahun Pelaku disebut menderita gangguan jiwa Berhubungan keluarga berstatus paman dan keponakan itu Dibenarkan oleh Kapolres Bangkalan angka BP Febri Ismanjaya Meski begitu pihak kepolisian menempatkan pelaku MS Di sebuah klinik di Jalan Soekarno-Hatta Atau di depan Mapolres Bangkalan untuk menjalani perawatan Yang menjelaskan awalnya pelaku dan korban Sama-sama dilarikan ke puskesmas Arosbaya Untuk mendapatkan perawatan medis dengan penjagaan ketat Dari personel Polsek Arosbaya Dan opsional Satreskrim Polres Bangkalan Adapun pemicu cekcok mulut itu masih dalam proses penyidikan Pihak Polsek dan Reskrim masih mendalami modusnya Termasuk melengkapi keterangan para saksi di lapangan Febri tidak menjelaskan secara rinci terkait luka yang diderita pelaku Begitu juga luka pada tubuh BEY yang menyebabkan korban meregang nyawa Namun ia memastikan bahwa keduanya sama-sama menderita luka Akibat senjata tajam Dalam tribunas berikut kita simak bersama Mewancara dengan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya Tadi kejadian perumuri pukul 19.00 di Desa Arosbaya Ini terjadi pengenaian menyebabkan orang meninggal dunia Nah, korbannya itu misalnya B Selangkan pelakunya ini misalnya M Ini berawal dari cekcok mulut antara kedua Dan ini masih ada hubungan keluarga Terjadi banyaknya pengenaian dengan menggunakan pintu tajam Sehingga salah satu dari korban ini meninggal dunia Satu hubungan keluarganya? Antara paman dan pola akan Yang paman itu korban? Ya, korban Usinya 48 tahun Jekcok mulutnya masih labar? Nah ini lagi dalam proses ini kan Tadi teman-teman dari Restri Mbakkalan dan Polsek Arosbaya Sedang mendalami modusnya apa Terus melengkapi keterangan dari saksi-saksi di labangan Pasca kejadian yang mengamankan pelaku siapa nih? Tadi langsung dibawakan Kan awalnya setelah kejadian itu Kedua korban dan pelakunya dibawa ke Uskesmas Arosbaya Disana dilakukan pengamanan Pelaku sempat luka kayaknya dan tangan Dua-dua luka Dari pelaku luka, dari korban juga luka Berarti sempat terjadi duanya? Pantai Lon Malang yang berlokasi di Desa Bira Tengah Kecamatan Soko Banah Kabupaten Sampang Madura Menjadi primadona tempat wisata bagi warga Untuk mengisi waktu libur pasca lebaran Pada selasa 16 April 2024 Terbukti lonjakan jumlah pengunjung terjadi di destinasi wisata Yang menyajikan panorama keindahan pantai utara bumi bahari tersebut Bahkan berkali-kali lipat dibandingkan hari biasanya Kondisi itu terjadi H plus 1 lebaran sampai hari ini Pengunjung yang datang tidak hanya dari wisatawan lokal Sampang Warga dari daerah lainnya di Jawa Timur Juga memenuhi area pantai Lon Malang itu Owner pantai Lon Malang Mas Tuki mengatakan bahwa kondisi ramainya pengunjung Menjadi rutinitas tahunan di pantai Lon Malang Pasca lebaran Hari Raya Idul Fitri Terhitung meningkatnya jumlah pengunjung Rata-rata mencapai 2.500 orang setiap harinya Sedangkan di hari biasanya berkisar 500 hingga 600 orang setiap hari Menurut Mas Tuki Menghadapi liburan lebaran tahun ini Terdapat penambahan wahana yang telah dirasakan wisatawan di pantai Lon Malang Seperti perahu kanoh dan kedepan Juga ada penambahan zona anak atau arena bermain dikhususkan untuk anak-anak Ia menambahkan untuk biaya karcis tidak ada penambahan Ia menambahkan untuk biaya karcis tidak ada penambahan Karena biayanya sama dengan hari-hari biasanya yaitu Rp10.000 Sementara itu salah satu pengunjung dari Kabupaten Pamekasan Ramadhani 18 tahun menyampaikan jika dirinya bersama keluarga Sudah dua kali berlibur pasca lebaran di pantai Lon Malang ini Menurutnya keindahan yang disajikan pantai Lon Malang Membuat dirinya ketagihan untuk datang kembali termasuk fasilitas wahana yang lengkap Selain itu, kuliner di wisata pantai Lon Malang juga dapat memanjakan pengunjung Mulai dari ikan bakar, sate, bakso, dan lain sebagainya Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dari owner pantai Lon Malang, Mas Tuki, dan pengunjung pantai Ramadhani Rame pasca lebaran, kemudian meningkat 3x4 dari hari biasa Menjadi rutinitas berarti ya pasca lebaran? Menjadi rutinitas tahunan ya, tahun ketika lebaran, aplikasi lebaran, alhamdulillah ibu udah kunjung Sampai berapa perharinya? 2000-2500 Rata-rata bisa sampai 2500 per hari Dibandingkan hari biasa kalau hari biasa? Dari hari-hari biasa itu 400-500-600 orang Lalu hari-hari ini meningkat lah Meningkat, dari luar kota juga ada yang banyak Untuk wahana, alhamdulillah Ada penambahan juga, ada prahukano juga Dan itu sudah 3 tahun yang udah ada Yang nambah baru itu kan hanya prahukano Dan setelah ke depan bakal banyak wahana-wahana lain yang kita tambahkan Rencana apa? Rencana zona anak memang Zona anak memang Yang kalau kita tambahkan nanti untuk bisa Hari-hari bermain untuk anak-anak Jadi orang tua yang ingin berkunjung ke luar malam Bahwa anak itu sudah tidak bermain lagi Dan tidak ada zona untuk anak untuk bermain Jadi lebih safety, lebih aman untuk itu Untuk biaya karcius, berbeda gak? Karena tetap berlaku weekend Lalu lebar mengegen Sama hari-hari biasa weekend itu 10 ribu Jadi lebar tetap masih 10 ribu Gak ada perubahan Berarti perbedaannya hanya 2 ribu gak ya? Kalau hari-hari biasa itu weekdaynya 8 ribu Kalau weekend itu 10 ribu Ketika pas lebaran tetap aja Masuk weekend lah 10 ribu Mungkin di momen peremanan ini Ada perpanjangan operasi gak gak? Wisata Waktu beroperasi itu Masih rutinitas setiap tahun itu masih 10 hari lah Sampai 11-12 hari Kurang lebih 15 hari Tergantung hari-hari libur nasional juga Tapi biasanya itu kan Hari libur lebaran itu 10 hari Pas ke lebaran ketupan masih Sisa 2-3 hari masih rame Dari Pudan Tenang Pudan Tenang Pudan Tenang Kecamatan? Pudan Tenang Kabupaten Pamekasan ya? Kenapa pilih berlibur di Lohon Malang? Enak aja gitu Mas Tempatnya Bikin nyaman gitu Bikin nyaman Melihat pemandangan ini ya laut ya Sebelumnya pernah kesini gak Mas? Pernah Berapa kali kesini? Dua kali kalau gak Dua kali Kesannya dua kali Kalau malang gimana? Bosen atau gimana Mas? Enggak bosen Mas Malah bikin lagi gitu ya? Iya bikin lagi Menurut jendangan fasilitas disini gimana? Memadai gitu ya? Semua kebutuhan terpenuhi ya? Iya Dan Lok Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia